Percaya atau tidak, ini adalah full organic. Mungkin orang banyak mengatakan bahwa organik biasanya di bagian bawahnya atau pupuk bagian bawahnya. Tidak, karena di kebun ini full organic baik pupuk bagian bawah yang bagian tanah maupun yang di-spray. Baik itu pupuk daun, insektisida, fungisida atau pesticida ya, itu semuanya organik. Dan penyemprotannya di sini itu satu minggu sekali. Apakah efektif? Efektif. Tapi mungkin apakah efisien bagi teman-teman? Bisa coba juga di dua minggu sekali atau satu bulan sekali. Ketika satu bulan sekali sudah efektif dan efisien bisa dilanjutkan. Tapi jika tidak, menanti dua minggu. Itu sangat mengurangi ongkos untuk pembelian pesticida. Orang Indonesia masih sedikit sekali yang mengapresiasi buah yang organik seperti ini. Karena masih rata-rata ketika ingin beli buah atau sayur yang penting murah. Tapi saya kira nanti untuk menengah ke atas ketika kualitasnya bagus, rasanya enak dan itu plus organik harganya bisalah lebih bersaing dengan yang tidak organik. selamat menikmati. 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 dan itu pun yang akan kami lakukan di kebun kami untuk mengupayakan agar bisa full organik. memang agak susah salah satunya yang paling menguras tenaga ketika full organik adalah di pesticida atau insektisida karena harus menguji coba beberapa kali bahkan nanti apakah mati atau tidak hewan ini atau hama ini ketika disemprot dengan racikan ini tidak mati dan sebagainya di video kali ini kami akan ulas lebih dalam apa saja sebenarnya organik yang dilakukan di kebun ini, salah satunya yaitu satu, kemarin kita saksikan dan Anda bisa saksikan di video ini bahwa untuk pembuatan pesticidanya itu menggunakan beberapa bahan yang sangat mudah didapat dan juga gratis jika kita mau menanamnya yaitu satu, menggunakan dari rendaman tembakau dan tembakaunya tidak harus Anda beli sebenarnya, tapi karena di lokasi ini tembakaunya yang ditanam baru sedikit jadi sementara beli rontokan atau BS-an sortiran dari tembakau yang dijual di pasaran, dan itu sangat murah, kemudian yang kedua, bahan yang kedua yaitu apa namanya daun dari pepaya full daunnya, tanpa gagalnya itu dicincang-cincang bisa Anda blender setelah dicincang atau bisa Anda tumbuk tapi untuk memudahkan bisa Anda blender yang selanjutnya yaitu daun kipahit atau maringo atau insulin daun insulin itu dicincang-cincang juga dan kemudian di apa namanya di blender setelah itu diperas diperas dan kemudian diambil sarinya saja tanpa dicampur air dan itu takarannya sementara di 4200 mili per tank masing-masing tadi kemudian ada lagi itu racikan yang dibuat sebelum disemprot jadi memang racikan itu dibuat mendadak karena apa? karena ketika dicampur takutnya hasilnya tidak maksimal terutama untuk daun kipahit dan daun dari pepaya kemudian ada juga campuran dari rendaman dari buah bintaro yang itu sudah direndam beberapa bulan yang lalu dan memang digunakan setiap mau penyemprotan sekali pembuatan bisa digunakan untuk beberapa kali penyemprotan bahkan sampai 3-4 bulan ada lagi juga dikasih ekoenzim yang itu pembuatannya mudah dan kemudian juga perkat atau jwa yang itu menggunakan rumus atau teori dari jadam jadi memang di jadam itu ada perkat dan istilahnya itu jwa itu digunakan untuk memberikan efek agar si insektisida organik atau nabati yang disebutkan itu tidak mudah atau tidak cepat hilang saat kena hujan dan alhamdulillah efektif terbukti dari ini bentuk daun-daunnya jarang sekali yang berlubang hamanya saya kira ketika tanam albukat itu sangat wajar ketika ada hama namun disini sangat terkondisikan meskipun masih ada beberapa PR saya kira itu wajar dan masih kita coba analisa dan kita bantu kira-kira apa ramuan yang pas untuk membunuh hama-hama tertentu dan kita juga akan tiru seperti apakah penggunaan itu kita terapkan juga di keben kami dan bagi teman-teman yang ingin mencoba pupuk organik atau lebih tepatnya pestisida organik jangan khawatir karena ternyata pestisida organik juga mempan untuk membunuh hama mungkin ada yang bertanya mungkin daerah situ hamanya sedikit jangan salah di keliling ini ini adalah tanah perhutani yang semua tanaman ada di situ di belakangnya itu tanaman tetangga yang semua tanaman campur-blawur ada di situ kemudian di sampingnya juga jadi ini lokasinya di tengah-tengah apa namanya perkebunan yang tidak yang sangat-sangat beragam jadi hayati apa namanya hama pun itu juga sangat beragam di sini bahkan beberapa hama yang tidak ditemukan di kemudian kami itu juga ada di sini jadi jangan pesimis ketika mau menggunakan pestisida organik mungkin yang akan menjadi PR adalah dosisnya nanti dosisnya kira-kira berapa apakah sudah tepat apakah sudah mati belum nanti ditingkatkan nah itu dan penyemprotannya di sini itu satu minggu sekali apakah efektif efektif tapi mungkin apakah efisien bagi teman-teman bisa coba juga di dua minggu sekali atau satu bulan sekali ketika satu bulan sekali sudah efektif dan efisien bisa dilanjutkan tapi jika tidak menanti dua minggu dan itu sangat mengurangi ongkos untuk pembelian pesticida namun tujuannya bukan itu tujuan utamanya adalah bagaimana agar tanaman itu bisa sehat tanpa harus terkena zat-zat kimia yang jelas apalagi itu jika sistemik sangat berbahaya bagi konsumen dimana ini yang kita harapkan adalah buahnya dan buah yang dimakan oleh konsumen itu yang diharapkan adalah mereka memakan buah itu nanti sehat sehingga ketika buah itu organik saya kira harapan dari konsumen juga akan terwujud dan mungkin itu tujuan utamanya tapi di selain itu kita juga ketika memang ada kesempatan bahwa tanah bagian bawah sudah organik bagian atas juga organik tidak ada salahnya jika kita klaim atau mintakan sertifikat kita daftarkan bahwa kerbun ini adalah organik atau kebun kalian itu adalah organik karena itu akan mempengaruhi sekali nanti penjualan saat ini saya kira masih sedikit orang Indonesia masih sedikit sekali yang mengapresiasi buah yang organik seperti ini karena masih rata-rata ketika ingin beli buah atau sayur yang penting murah tapi saya kira nanti untuk menengah ke atas ketika kualitasnya bagus rasanya enak dan itu plus organik harganya bisalah lebih bersaing dengan yang tidak organik karena saya optimis karena di negara maju sangat menghargai organik jadi ketika nanti ada kesempatan untuk ekspor saya kira harga dari buah alpukat yang organik akan lebih mahal dan itu yang bisa kita terapkan di kebun-kebun kita karena ketika kita terlalu termanjakan oleh pesticida kimia atau sintetis kita akan ketergantungan dan si tanaman si hama pun nanti akan resisten jadi kalau kita bisa non organik atau ketika kita bisa organik atau nabati mari kita lakukan dan saya bagi teman-teman yang pengen belajar tentang organik nanti kita bisa sharing lebih dalam terkait pesticida untuk organik ini dan pekebun pun juga pekebun yang ada di dan pemilik kebun pun itu juga sangat mendorong untuk Indonesia terus berorganik dan untuk lokasi perkebunan seperti ini sangat memungkinkan untuk organik berbeda dengan sawah-persawahan padi atau yang lainnya yang dimana airnya itu biasanya bawaan dari sawah atasnya atau ladang atasnya orang lainnya itu menggunakan kimia yang akhirnya percuma ketika kita akan berorganik kalau ini tidak jadi kita optimis untuk perkebunan alpukat salah satunya alpukat untuk perkebunan buah terutama khususnya alpukat itu bisa organik karena dimana air itu bisa kita kontrol apakah itu dari bawah tanah dalam arti sumber air atau dari sumur bur atau selainnya bukan dari sungai yang kita tidak bisa kontrol seperti di persawahan apakah ini ada residu kimia dan sebagainya tapi kalau untuk perkebunan bisa kemudian juga hasil semprotan dari kebun lain itu sangat minim sekali termasuk kemarin ketika ada yang menyemprot pesticida kimia itu juga di di apa namanya diperingatkan untuk jangan terlalu dekat yang herbisida terutama itu diperingatkan untuk jangan disemprot nanti biar pekebun sendiri yang akan membersihkan terutama bahkan yang di luar area kebun itu jadi kita optimis untuk perkebunan buah salah satunya alpukat sangat mudah ketika kita mau berinovasi dan mau berusaha untuk organik karena itu untuk masa depan tanah kita dan untuk masa depan generasi kita dimana ketika generasi kita sehat insya Allah masa depan negara kita juga sehat termasuk yang menjadi patokan di negara maju organik sudah menjadi gaya hidup dan kita mari kita mulai untuk buah kita gerakan dan gencarkan untuk organik sekian jika menurut anda video kami bermanfaat silahkan klik tak jika menurut anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike jangan lupa subscribe dan tulis komentar anda dibawah ini terutama teman-teman yang sudah mencoba organik dan seperti apakah pengalamannya dan atau yang baru berencana organik kira-kira apakah khawatirannya silahkan tulis di kolom komentar dibawah ini ini bibit buahku mana bibit buahmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati